Dewan Paut dan Teka Menampilkan kemampuan aktraktif mereka Dalam menyampaikan cerita Di hadapan peserta lainnya Seperti saat mendidik murid-murid di sekolah Dalam sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Kepala Bidang Kurikulum Bunyamin Sekaligus membuka kegiatan lomba mendongeng Mengapresiasi antusias tenaga guru Dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan Balai Bahasa Papua Dimana para guru-guru Sudah berambusias Mulai dari tanggal Tanggal 28-29 Sudah tahu bahwa tanggal 4-5-6 itu ada Lomba mendongeng Saya pikir itu Sudah dari 21 minggu lalu Sudah ada persiapan yang mantang Tidak usah khawatir Tetap diantara kondamun ada yang berdua Tapi yang belum dapat juara Dan dikatakan lagi Untuk tahun berikutnya Bunyamin berharap Kegiatan lomba mendongeng Di tahun mendatang Hanya melibatkan tenaga pengajar Bukan kepala sekolah Sementara dari 50 peserta lomba Balai Bahasa Papua Hanya menganugerahkan tropi Kepada juara 1 hingga 5 Dan seorang pemenang favorit Dari kota Jaipura, Papua Yesi Iryani, JTV mengabarkan